Ini kulit, ini kutil, keangkat nggak akarnya? Karena kebanyakan pasien, kutilnya segini, akarnya segini. Halo, perkenalkan saya Dr. Andi Manggabani, SPDVE, biasa dipanggil Dr. Anggi. Saya berasal dari Rumah Sakit Silom Hospital, Makassar. Hari ini, saya akan menjawab pertanyaan dari internet. Yuk, kita lihat. Oke, pertanyaan pertama, apa itu kutil? Nah, kutil itu adalah infeksi kulit yang disebabkan oleh virus, yang di mana virus ini dinamakan Human Papilloma Virus. Nah, ini pun kita bisa bagi dua nih. Human Papilloma Virus, bagi non-anogenital, atau biasa disebut tanpa infeksi seksual dan lain-lain. Misalnya nih, terjadi permukaan bentol-bentol di daerah tangan, bibir juga bisa, kemudian di kaki juga bisa. Yang kedua, ketika kutil ini sudah mengenai daerah anogenital, misalnya daerah anal, mukosa vagina, kemudian daerah-daerah lain yang mana disebabkan oleh infeksi menuar seksual. Yang di mana permukaan kulit akan terjadi infeksi seperti penebalan dan juga hiperkeratotik, atau yang disebut dengan pengerasan pada kulit. Pertanyaan berikutnya, di mana sih caranya kalau kutil itu bisa jadi kanker kulit? Ketika kutil pada kulit ini sudah mengarah ke kanker kulit, satu, ukurannya makin besar, jumlahnya bertambah banyak, dan yang kemudian ketika sudah diobat, dia akan muncul kembali dalam waktu yang sangat cepat. Tentunya ketika kita mengalami hal tersebut, kita sebaiknya menjalani pemeriksaan-pemeriksaan. Bisa kita lakukan pemeriksaan darah, bisa kita lakukan pemeriksaan histopatologi, kulitnya diiris, diperiksa di bawah mikroskop, diagnosa bisa tegak, kita lakukan terapi yang berbeda dengan kutil yang biasa. Apa saja sih pengobatan dari kutil? Sebenarnya yang harus kita obati dari kutil, bukan cuma kutilnya. Misalnya ini ada 10 pasien dengan kutil, apakah semua kutilnya sama? Ya sama. Yang membedakan apa? Satu, tingkat emosional pasien yang berbeda-beda. Terus yang kedua, dari segi fisik, dari segi daya tahan tubuh atau imunitas pasien. Tidak semua kutil bisa siap untuk menerima bahwa kutil saya ini disebabkan oleh STI, Sexual Transmitted Infection. Tapi kalau misalnya penyebab kutilnya hanya gara-gara yang non-anogenital, ya bisa kita angkat aja. Tetapi kalau misalnya kutilnya disebabkan oleh STI, misalnya HIV, terapinya satu. Bisa dengan cryoterapi, bisa kita lakukan teknik elektrokounter, kita bisa lakukan teknik laser. Yang keempat, kita bisa lakukan teknik eksisi, kita potong. Terus kemudian yang terakhir, bisa kita berikan pengobatan agen-agen imunologis. Oke, pertanyaan berikutnya. Saya punya kutil di leher. Pertama-tama harus ngapain nih dok? Kutil itu jarang sekali terdapat di leher. Itu biasanya jenis kutil yang lain, misalnya keratosis seboroi. Pertama bisa karena aging, faktor genetik, bisa karena faktor kehamilan. Dokter saya hilangkan kutil pakai cuka apel. Nggak perlu operasi dong. Pada dasarnya, cuka apel itu adalah asam asetat. Nah, misalnya nih kutilnya ada satu biji, terus diolesin asam asetat. Si bagian yang lain bisa ikut. Jadi itu pasti terangkat? Iya, terangkat. Cuman sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, ini kulit, ini kutil. Keangkat nggak akarnya? Jadi dokter harus mengidentifikasi dengan baik. Oh, ini pengangkatannya udah benar nih. That's why, kenapa kita harus periksa atau identifikasi ke dokter. Salah satu faktor kenapa kutil itu tingkat rekurensinya tinggi karena dia mempunyai akar. Akhirnya yang terjadi di lapangan adalah pasien datang dengan kutil, kutilnya semakin merah, kutilnya semakin meruas. Jangan coba-coba mengobati sendiri. Akhirnya yang dapat terjadi adalah efek samping atau reaksi sekunder. Malah bisa semakin banyak, malah bisa men-trigger virus yang sudah ada, ya malah. Ya parah. Dokter, kapan sih kita perlu operasi? Sebenarnya operasi, semua kutil dioperasi. Tapi mungkin pertanyaannya, kapan sih dokter kita operasi kutil yang besar? Satu. Jika kita secara klinis sudah bisa memastikan diagnosisnya, kemudian sudah terjadi malignansi atau keganasan. Dan kadang-kadang pun juga si kutil ini mengganggu satu. Pada saat kita buahnya kecil, terjadi gangguan pada saat kita BAB. Saling pakai handuk, itu bisa kena kutil nggak sih? Bisa dong. Si kutil ini menular melalui darah, mengular melalui sperma, menular melalui cairan vagina. Ketika tidak dilindungi oleh kondom, maka bisa terpapak. Yang harus kita tahu, ketika si pasien A yang terkena kutil, punya darah di daerah kutilnya, dan si atau orang yang satu, juga terjadi luka pada daerah tubuhnya, itu bisa menular. Tapi untuk satu, ciuman, berpelukan, bertukar alat makan, bertukar pakaian, itu sama sekali tidak menularkan si papilloma virus ini. Pertanyaan berikutnya, dokter penjagaan kutil itu seperti apa sih? Maka ada istilah, yaitu satu, kita bisa melakukan vaksinasi. Itu diharapkan untuk semua umur pun bisa melakukan vaksinasi tersebut. Untuk perempuan, untuk mencegah terjadinya kanker cervix, selain vaksinasi, kita bisa lakukan juga pap smear. Tetapi, ini merupakan hanya sebagai preventif atau penjagaan. Oke, buat teman-teman semua, ketika semua teman-teman mendapatkan keluhan, benjolan, baik itu yang kita sudah curigai kutil, baik itu kita sudah curigai dengan benjolan-benjolan yang lain, yang berada di daerah anggota gerak maupun di daerah kemaluan, sebaiknya, periksakan ke dokter spesialis kulit terdekat. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih.